Makanya menghadapi laki-laki dengan sabar, jangan menghadapi laki-laki dengan cara laki-laki, ibu bisa kalah bu Ibu banting pintu, suami bisa robohin pintu bu, ibu pecahin satu piring, suami bisa hancurin satu isi dapur Ibu bisa mukul sekali, suami bisa berkali-kali, menghancurkan dinding misalnya Jadi jangan menghadapi laki-laki dengan cara laki-laki, fitrahnya wanita itu kelemah lembutan Menghadapi dengan apa? Dengan air mata, saya nangis, suami saya ngorok, gimana dong? Ibu sih nangisnya kebanyakan, air matanya sesekali aja dikeluarkan, jangan dikit-dikit mewek Jadi suaminya udah biasa ngeliat air matanya, oh air mata buaya begitu kata suami Artinya apa? Artinya menghadapi suami yang kita tidak suka perangainya dengan cara wanita, dengan kelemah lembutan wanita Percayalah suami itu kan memang pemimpin ya, dimana-mana pemimpin itu gak suka Kalau kita lebih tinggi atau kita lebih superior dibanding dengan sang suami Memang fitrahnya beliau adalah pemimpin, fitrahnya kita adalah seorang makmud Jadi hadapi dengan cara-cara kelemah lembutan seorang wanita Terima kasih telah menonton!